26 orang wisatawan KMD Subsa ngaji terombang ambing di tengah laut di perairan Kepulauan Seribu. Para penumpang ini sempat terjebak berjam-jam di atas kapal akibat cuaca buruk dan mati mesin. Tim gabungan yang mengetahui kejadian langsung menuju ke lokasi mengevakuasi seluruh penumpang. Tiga kapal tersebut terdampar kesebelah timur Pulau Pari dan dengan cepat tim sargabungan yang terdiri dari Damkar dan juga beberapa stakeholder sekitaran Pulau Pari melakukan evakuasi dan menyelamatkan semua penumpang yang berjumlah 26 orang. Dari manifest diketahui kapal mengangkut 32 orang penumpang dari Pelabuhan Kali Ademuara Angke menuju ke Pulau Untung Jawa sempat menurunkan dua orang penumpang. Sebelas orang penumpang lain turun di Pulau Pari namun saat akan menuju ke Pulau Panggang kapal mengalami mati mesin yang dipicu dari cuaca buruk. Tak ada korban dalam kejadian 26 orang penumpang selamat dievakuasi menggunakan pelahu karet ke Pulau Pari. Dari Jakarta, Sofian Tirdaus, Ainews melaporkan. Meminta pertolongan agar kami yang menjadi korban TPPO di Myanmar dan ada dua teman kita yang sedang disekapi ruangan lain bisa segera dievakuasi. Sebelas warga negara Indonesia asal Soekabumi ini menjadi korban tindak widana perdagangan orang TPPO di Myanmar. Para korban mengaku telah dua pekan disekap dan mendapat siksaan. Bahkan ada dua korban lainnya digurung di ruangan lain. Kami disini disekap kurang lebih selama dua minggu mungkin lebih. Para korban meminta pemerintah Indonesia untuk segera membantu membebaskan dan memulangkan ke Indonesia. Keluarga salah satu korban terkejut mendapat kiriman video yang kini viral di media sosial. Keluarga mengaku anaknya direkrut untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji 12 hingga 13 juta rupiah per bulan. Kata anak saya, percaya saja bapak sama saya, kata anak saya. Karena apa yang mengajak itu adalah bukan orang siapa-siapa orang yang dekat. Tidak kenal ya. Satedik warga tengah berkoordinasi dengan kementerian luar negeri untuk melakukan proses pemulangan para korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, AINIS melaporkan. Rumah milik Salim, warga Jembatan Besi, Tamborai Jakarta Barat ini runtuh seketika usai dilanda hujan deras. Runtuhan bangunan ambruk ke akses jalan di depan rumah. Akibatnya, satu keluarga tetangganya tidak bisa keluar rumah seharian. Saat kejadian, Salim, sang ayah, tengah beribadah sholat maghrib di luar rumah. Sementara sang anak berhasil menyelamatkan diri saat mendengar suara gemerta keras dari tembok. Kejadiannya, anak saya lagi di kamar ya. Waktu beres-beres kamarnya, mau tidur dia di semagrib. Dengar bunyi keretak-keretak, dia langsung kabur. Langsung masih tahu saya. Oh, rumah rubuh. Udah, biarin aja. Ditanggung mudah pahit, sayangnya lagi di atas sejadah. Oh, bapak. Diduga rumah berusia 50 tahun ini robo karena lapuk termakan usia. Keluarga Salim kini kehilangan tempat tinggal dan hanya mengandalkan bantuan makanan dari BBBD setempat. Dari Jakarta, Miftah Ulgani, Anyus melaporkan. Pemirsa, Anda yang berkendara melalui jalan tol siap-siap mengisi saldo uang elektronik lebih besar. Dalam waktu dekat, PT Jasa Marga berencana menaikkan tarif tol ruas dalam kota. Tetap macet, meski sudah lewat jalan tol yang berbayar. Kondisi ini dirasakan tiap hari oleh para pengendara. Macet tak berkesudahan, apalagi jalan tol juga kerap bergelombang. Di saat masalah ini belum musai, Jasa Marga Metropolitan melalui akun media sosialnya mengumumkan rencana kenaikan tarif ruas tol dalam kota. Sesuai undang-undang tentang jalan, bahwa penyesuaian tarif tol dilakukan tiap dua tahun berdasarkan pengaruh laju inflasi. Tarif ruas tol yang akan naik yakni ruas cawang Tomang Pluit dan ruas cawang Tanjung Priuk Ancol Timur Pluit. Tarif tol yang berlaku saat ini Rp10.500 hingga Rp17.500. Jika tarif ruas tol dalam kota benar akan naik, seharusnya diimbangi dengan pelayanan yang mumpuni, termasuk kondisi jalan yang baik dan tidak macet. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews, Belaporkan. Pemirsa selama 38 hari ke depan, di sisa masa jabatan, Presiden Jokowi berkantor dan menetap di IKN. Presiden tetap akan berkeliling untuk kunjungan kerja ke daerah, tapi akan pulang ke IKN, bukan ke istana negara seperti biasa ya. Sudah ada Muhammad Zul Hilmi di Istana IKN Kalimantan Timur. Hilmi, apa agenda pertama Presiden di IKN hari ini? Ya, Raisa dan juga Pemirsa. Tadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Jokowi Dodo diketahui bertolak menuju ke Ibu Kota Nusantara dari Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian mendarat di Bandara Sepinggan Balikpapan dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan helikopter angkatan udara menuju ke Ibu Kota Nusantara. Dan untuk agenda hari ini, selama berkantor di Ibu Kota Nusantara, rencananya nanti Presiden Jokowi Dodo akan bertemu dengan jajaran pimpinan dari TNI dan juga Polri yang rencananya akan digelar di Istana Negara pada pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah nanti. Dan nantinya dalam rapim TNI Polri ini nanti akan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi Dodo, kemudian didampingi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kemudian nanti juga hadir Panglima TNI, kemudian ada Panglima Kodam atau Pangdam, dan juga ada Dandim. Kemudian nantinya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kapolri juga akan hadir dengan didampingi oleh seluruh Kapolda dari seluruh provinsi di Indonesia, kemudian nanti juga akan dihadiri oleh 508 Kapolres tipe A dan juga tipe B dari seluruh Indonesia. Dan nantinya Presiden Jokowi Dodo, rencananya akan memberikan pengarahan kepada para jajaran pimpinan TNI Polri terkait masalah keamanan nasional tentunya, terutama terkait dengan transisi ke pemimpinan dan juga nantinya akan menghadapi pilkada serentak pada bulan November 2024 mendatang. Dan nanti RAPIM rencananya akan digelar pada pukul 2 siang di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kemudian ada selama beberapa hari ke depan, selama berkantor di Ibu Kota Nusantara ini, Presiden Jokowi Dodo akan melakukan berbagai agenda tentunya, namun tentunya Presiden juga akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan namun nantinya akan berangkat dan juga kembali ke Ibu Kota Nusantara. Kita akan menunggu bagaimana agenda RAPIM TNI Polri bersama Presiden Jokowi Dodo nantinya siang. Demikian Raisa. Baik, terima kasih Hilmi melaporkan langsung dari IKN. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya Pebersa, sejumlah fasilitas di venue pond banyak dikeluhkan para atlet. Salah satunya kondisi akses jalan menuju gedung Gorbola Foli Indoor di Sports Center Deli Serdang, Becek, Berlumpur, Tergenang Air. Sejumlah atlet Foli yang akan bertanding kesulitan, melintasi jalan penuh lumpur, becek dan kotor, menuju venue Foli Indoor di Sumut Sports Center Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk menyeberangi Kubangan Lumpur, para atlet melewati sebilah papan agar tidak tercebur lantaran proyek belum selesai. Sejumlah atlet juga memanfaatkan alat berat beko untuk menyeberang. Pertandingan cabur Foli Indoor diikuti 24 tim digelar hingga 19 September. Namun pertandingan diundur karena venue belum siap. Tumpukan sampah berbau busuk dikeluhkan seluruh kontingen cabur sepatu roda PON 2024 di alun-alun kota Sigli Aceh. Kontingen protes venue dipenuhi sampah, diduga panitia pelaksana tidak membersihkan sampah sebelum pertandingan dimulai. Bahkan sebelumnya, KONI Pusat saat mengunjungi lokasi venue sudah mengingatkan tumpukan sampah bau busuk yang mengganggu konsentrasi para pemain. Dilecehkan secara verbal, karyawan minimarket di Pecenongan, Jakarta Pusat dibunuh rekan kerjanya. Sementara di Makassar, emak-emak nekat mencuri empat dus sarung dimasukkan ke dalam bajunya. Dilecehkan verbal oleh korban ini yang menjadi motif pelaku pembunuhan minimarket. Pelaku dan korban merupakan rekan kerja. Pelaku yang sakit hati langsung menghabisi nyawa korban saat perduaan digudak. Tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup. Dengan cepat, mak-mak ini langsung memasukkan sarung ke bajunya. Tak hanya sekali, pelaku dengan santanya bolak-balik mengambil kain. Total empat dus berhasil dibawa kabur pelaku yang aksinya terekam CCTV. Pemilik toko yang rugi hingga 3 juta rupiah langsung membuat laporan ke polisi. Dengan santainya, pelaku melakukan pembobolan toko daging. Gerak-gerik pelaku terekam kamera pegawas. Uang di meja kasir dan berangkas langsung dibawa kabur. Karena ini sudah ketiga kalinya, toko mengalami kebobolan, pemilik melaporkan kasus ini ke polisi. Pemeriksa atas permintaan keluarga, polisi membongkar makam siswi SMA di Ngawi, Jawa Timur. Hasil pemeriksaan forensik guna memberikan kepastian hukum kematian korban terkait kasus perundungan yang dialaminya. Bagus Handoyo berusaha tegar ketika melihat kedatangan polisi ke pemakaman umum kejamatan Geneng, Ngawi, Jawa Timur. Sementara sang istri tak kuasa menahan nangis. Pasangan ini menyaksikan polisi melakukan ekshumasi atau pembukaran makam putri mereka, GPN, remaja 16 tahun. Kematian siswi kelas 10 SMA di Madiun didilai tidak wajar oleh pihak keluarga. GPN meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit diduga menjadi korban perundungan. Keluarga korban sempat melaporkan kasus perundungan ke Mapores Madiun Kota, namun laporan polisi dicabut keluarga. Tiga bulan setelah kematian korban, keluarga menemukan bukti percakapan di ponsel dan buku harian korban. Seluruh barang bukti mengarah pada kasus perundungan. Terkait ekshumasi makam putrinya, Bagus telah mengirimkan surat kepada Polda Jawa Timur dan Presiden Jokowi melalui Kemendik Putristek. Melakukan ekshumasi. Ekshumasi itu untuk memastikan. Benar tidaknya meninggalnya ini karena penganiayaan, pemukulan, atau hal-hal yang lain. Pak Upaya. Memang untuk laporan kami, kami memang tidak tentu saja semua pemeriksaannya. Ya pemeriksaannya nanti dari ahli yang menjelaskan. Saya tidak bisa menjelaskan, karena saya tidak berdiri dalam. Untuk hasilnya kira-kira disampaikan ke masyarakat atau di... Ya, kalau sekarang kan masih nanti diteliti. Belum. Sudah berhari, sudah berhari-hari. Sudah berhari. Selama proses pelaksanaan ekshumasi oleh tim dokpo rumah sakit Bayangkara, garis polisi dipasang di area Albakap. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asvi Manar Ayus melaporkan. Anak Medan dan Sumatera Utara yang di perantauan kangen makanan kampung halaman bisa mengunjungi Festival Kuliner Serpong. Puluhan makanan dan minuman khas Sumatera Utara dijual di festival ini. Hai Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyelami kuliner yang kaya akan cita rasa. Dan kuliner yang satu ini dalam meracikannya, mengandung perpaduan dari budaya India, Melayu, Tiam Hoa, dan Batak. Kira-kira kuliner apa? Selamat datang di Festival Kuliner Serpong dan kali ini spesial untuk Kuliner Medan. Horas, kita ikuti perjalanan saya. Menjelajah kuliner Nusantara tak akan pernah habis. Lihat saja martabak Medan ini. Meski martabak biasa dijual di dekat rumah kita, siapa sangka ada martabak jenis lain? Atau Anda harus mencicipi mie Bangladesh di Warkop Aga Medan? Hingga lemang serikaya batok khas tebing tinggi yang terbuat dari ketan dan santan dengan rasa gurih manis. Jika kehausan, cobalah es teh tarik alamedan ini. Menghilangkan dahaga sambil menikmati atraksi penjual membuat teh tarik. Beragam kuliner khas Sumatera Utara yang mungkin tak akan ada jumpai di sekitar rumah Anda. Bisa Anda jumpai di Festival Kuliner Serpong yang menghadirkan 90 lebih pelaku usaha kuliner dengan harga mulai dari 10 ribu rupiah. Jadi berapa lama dia dari proses bahan mentah jadi... Selatan itu kita cuci dulu, bersihin, keringin, terus kita aduk dengan santan, air santan, kemudian kita ada kasih bumbu. Sudah dimarinit dulu, dibiarin dulu beberapa menit. Biasa sih setengah jam sampai satu jam, lalu kita masukin ke bambu. Tak hanya kuliner tradisional, di sini Anda juga bisa berburu durian khas Medan. Kuliner khas Sumatera Utara ini bisa didikmati setiap harinya dengan ditemani pertunjukan seni budaya di lokasi. Hingga pertunjukan kembang api, khususnya di Minggu Malam. Dari Tangerang Selatan, Banten, Galuh Pandu dan Okta Indra, AINews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa heboh, ular ditemukan di kloset rumah warga di Tuban, Jawa Timur. Ular kobra berbisa sepanjang 4 meter juga ditemukan di halaman rumah. Jantung serasa mau copot saat seekor ular piton tiba-tiba muncul di kloset rumah seorang warga di Tuban, Jawa Timur. Petugas Damkar terpaksa merusak saluran pembuangan untuk mengevakuasi ular sepanjang 3 meter tersebut. Kan aku punya dua kloset, yang satu duduk, yang satu jokok. Aku kan mau bersihin itu, ternyata yang di jokok, eh yang di duduknya itu ada ular. Terus saya panggil bapak saya, terus itu ternyata bapak saya juga gak berani. Ya wui, kalau gitu panggil petangga juga gak berani. Akhirnya telepon Damkar. Temuan ular kobra berbisa di halaman rumah mengejutkan warga Jalan Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular sepanjang 4 meter ini didapati saat akan masuk rumah warga. Dari Tuban, Jawa Timur dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Ainews melaporkan. Memelihara ikan aligator gar yang dilindungi, seorang kakek di Malang, Jawa Timur difonis 5 bulan penjara. Keluarga menangis histeris, usai fonis lantaran sang kakek selama ini tidak mengetahui adanya larangan. Tangis keluarga pecah saat Priyono difonis 5 bulan penjara dalam sidang di pengadilan negeri Balang, Jawa Timur. Pria 61 tahun ini dinyatakan bersalah karena memiliki dan melihara 8 ikan aligator gar yang dilarang sesuai dengan pasal tindak pidana perikanan. Sebelumnya saat sidang, Priyono mengaku tidak bersalah lantaran telah memelihara ikan aligator gar sejak 16 tahun lalu. Belum ada larangan pemerintah. Ia juga mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi dari pemerintah. Saya tidak bisa apa-apa, saya terima apa adanya. Memang orang kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa dengan orang ini. Kayaknya ibaratnya ikan kecil yang sudah di mulutnya ini, aligator ini, predator. Sudah di mulut saya ini ya. Tidak bisa apa-apa, kecuali belas kasih dan lima hakim. Kuasa hukum Priyono menilai semestinya kliennya difonis bebas karena tidak mengetahui adanya larangan itu dan tidak pernah terlibat masalah hukum. Priyono ditahan ke Jari Malang sejak 6 Agustus lalu. Sementara lima ekor ikan aligator gar milik Priyono dimusnahkan aparat Polrejo Timur dan balai pengelola sumber daya pesisir dan laut. Dari Malang Jauh Timur, Denny Irwansyah, iNews, melaporkan. Jika pemerintah sibuk dengan menu makanan bergizi untuk siswa, namun gizi para atlet pon tidak terpenuhi. Makanan atlet pon jauh dari kata layak. Atlet pon 2024 mengeluhkan nasi kotak dan snek konsumsi mereka yang tidak memenuhi standar gizi bahkan jauh dari kesan mewah. Lauk dan sayur hanya sedikit, padahal harga per kotaknya dipatok 50.900 rupiah per porsi dengan total angkaran 30,8 miliar rupiah. Sementara harga snek per kotak 18.900 rupiah dengan total angkaran 11,4 miliar rupiah. Para atlet kecewa lantaran makanan kering tidak memenuhi standar gizi untuk ajang sekelas pon. Ini kacang, ini ikan. Pemerintah menu susu dalam program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran kini jadi sorotan. Gara-gara kekurangan stok susu, Indonesia harus impor sapi perah besar-besaran hingga 2029. Alternatif lainnya, pemerintah kabarnya mengganti susu sapi dengan susu ikan. Ada yang bingung apa itu susu ikan? Berikut liputannya. Utak-atik program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran tidak hanya soal anggaran, tapi juga soal menu yang akan disajikan. Salah satunya menu susu, pendamping nasi, sayur, lauk, dan buah. Nah, belakangan menu susu ini lagi jadi sorotan nih, karena untuk program Makan Bergizi Gratis ini tentu butuh stok susu dalam jumlah besar. Kalau dihitung, untuk kebutuhan susu 82,9 juta anak sekolah dan ibu hamil butuh sekitar 5,4 juta kiloliter, sementara stok susu 2024 hanya sekitar 1,1 juta kiloliter. Artinya untuk program Makan Bergizi Gratis ini, pemerintah harus impor susu besar-besaran. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengakui akan mengimpor 1 juta sapi perah hingga 2029. Selain opsi impor susu, pemerintah menimbang menu lain selain susu sapi sebagai sumber kalsium, yaitu susu ikan. Susu ikan adalah kandungan protein dalam ikan yang diproses hidrolisat untuk jadi susu bubuk. Produk ultra proses itu dibuat di dalam pabrik. Ahli kisi Dr. Tan Shotien mengkritisi rencana tersebut. Ketahanan pangan nasional, kita bicara banyak sekali. Jadi Puntan kalau kita bicara gisi itu tidak semata tentang utak-atik di atas kertas atau di atas komputer gitu ya, bahwa gisinya adalah A, B, C, D, lalu sebagainya dan seterusnya. Jadi sekali lagi badan manusia itu mendapatkan nutrisi karena dia mendapatkan makanan yang sehat. Bukan cuma sekedar seimbang, tapi juga sehat. Sehat itu artinya adalah minim proses dan semakin mendekati bentuk aslinya di alam. Dari Jakarta, Tim Liputan E-News melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment magelar promo film terbaru berjudul Lembayung di Universitas Uham Kajakarta. Film bergenre horor ini diangkat dari kisah nyata dan viral tim media sosial. Kehadiran para pemain film Lembayung diantaranya Yasamin Yasem, Tazkia Namyah, dan Dava Wardana sukses mencuri perhatian sekitar 2.500 mahasiswa Uham Kajakarta yang sangat antusias mengikuti promo film karya MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment ini. Tidak hanya menambah antusiasme terhadap film, suasana kampus juga semakin heboh dengan berbagai kegiatan interaktif bersama para mahasiswa dan menjadikan acara ini sebagai ajang hiburan dan inspirasi bagi seluruh mahasiswa. Cukup mengejutkannya hari ini ada sekitar 2.500an mahasiswa baru Uham Kajakarta. Kita diundang untuk dikasih kesempatan untuk mempromosikan film Lembayung dan kelihatannya ya sangat positif gitu ya. Mudah-mudahan ini juga tercermin dari suksesnya film ini nanti. Senang banget sih, semoga nanti antusiasar ini bisa kebawa sampai tanggal 19 dan seterusnya pada saat penayangannya Lembayung. Film Lembayung karya sutradara Baim Wong ini merupakan film bergenre horor yang terinspirasi dari kisah nyata mahasiswi keperawatan dan viral di sosial media tentang jin poligigi. Bisa membuat kalian itu ketakutan merasakan terornya sama seperti yang kita rasakan. Terus kita berharap banget nontonnya langsung di bioskop, tidak nonton yang bajakan dan sesuai umur jangan lupa. Pasti menjadi lebih semangat ya buat kita karena ini mau tayang, jadi disambut dengan cukup baik dan semoga ya penontonnya banyak agar film Indonesia itu semakin dipercaya. Film Lembayung akan tayang perdana di seluruh bioskop kesayangan Anda pada tanggal 19 September 2024. Dari Jakarta, Hadis Tia Rifah, AD Supriyatna, AIN News, melaporkan.